Kenapa begitu ambisius? Kenapa tidak? Halo, selamat datang kembali di Rewind. Hari ini kita kedatangan band Ibu Kota, yang baru saja merilis album ketiganya di bulan Mei, yang berjudul Realty Club Present. Jadi, selamat datang di Realty Club. Halo! Halo! Apa kabar? Faiz, Fatia, Nugi, ERA? Kami hebat. Alhamdulillah. Kalian dari mana sih? Maksudnya daerah Jaksel atau? Hmm.. Maksudnya.. 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 Jakarta Selatan dan Selatan Jakarta sih. Ah.. Iya bener. Iya bener bener. Oke. Apa bedanya? Beda. Jakarta Selatan. Sama Selatannya Jakarta. Di luar Jakarta berarti kan. Oh.. Oke. Ada yang Tangsel. Ah.. Era Tangsel, kita Jaksel. Deket lah ya. Deket sama Allison. Oke. Kita karena namanya Rewind dan nama kalian Realty Club. Kita merewind realitas kalian di tahun 2016 ketika Realty Club terbentuk. Oh.. Alright. Oke. Mungkin POV masing-masing di tahun itu pada saat Realty Club ada atau terbentuk. Cepat yang mulai. Cepat yang mulai. Hmm.. Yaudah boleh.. Waktu itu.. Gue inget banget.. Gue lagi sama Nugi juga.. Kita ada.. Apa nama.. Teater Musikal ya? Iya.. Sebuah Musikal gitu. Nah.. Terus.. Ada.. Cas.. Ini ya.. Ada Cas.. Cewek. Dia punya pacar cowok. Nah.. Si cowoknya nyamperin gue. Ditanyain. Eh.. Siapa namanya? Oh ya.. Era Mayo. Nah.. Si Mayo ini.. Dia.. Ngajakin gue buat bikin band gitu. Waktu itu gue masih gak tau tuh. Kayak bikin band aja gitu. Gue masih gak tau siapa.. Yang ikut. Waktu itu emang lagi.. Apa namanya? Young and wild. Jadi.. Sekarang udah gak ya? Sekarang udah tame. Old and tame. Old and tame. Ya udah.. Diajakin aja kayak.. Ya lumayan lah. Ada kerjaan. Waktu itu gue juga masih kuliah. Masih banyak.. Nganggurnya juga. Ikut aja deh. Gak tau siapa-siapa. Disuruh dateng. Pokoknya di tempat ini. Oke. Siap. Dateng. Pertama kali gue ketemu sama Cia. Mayu.. Era.. Cia. Iya.. Terus ke gue kali ya. Ke POV gue. Kalau di POV gue. Waktu itu tuh.. Gue justru ngurusin acara kampus. Namanya Jams. Gue ngundang satu band. Namanya Protokol Afro. Dimana ternyata basisnya si Mayu ini. Dan Mayu setelah acaranya selesai. Dia dateng ke gue di kantin. Kayak.. Cia.. Kamu bukanya suka nyanyi ya? Kenapa gak bikin band aja? Gitu kan. Dan juga.. Young and wild. Kayak.. Oh.. Oke.. Kenapa gak? Gitu kan. Jadi dari perangku gue. Tapi gue.. I also didn't know. Gak tau siapa yang akan di bandnya. Tapi.. Kita janjiin waktu itu ketemu di.. Salah satu mall di Jaksong. Salah satu mall. Dan disitulah baru ketemu.. Cia.. Era.. Dan Mayu. Gitu. Dan kita ngobrol-ngobrol. That's.. From my POV. Yes. Sekarang POV kakak. Woo.. Hello it's me. Jadi kalau dari gue itu.. Gue sama Fathya dari dulu emang suka nge-band. Oh.. Ini dari dulu berarti? Dari dulu. Oh.. Oh.. Gak ke ade dari kapan? Dari 1994. 1993. 1994 dong. 1994 iya.. Oh my god. Apa namanya.. Ya.. Basically kita udah sering nge-band. Biasanya tapi buat acara. Kayak.. Acara kantor bokap. Atau enggak kayak acara kampus. And then.. Dengan format band? Dengan format band. And then.. And then.. Waktu itu sempet stop band yang waktu itu. Terus Fathya ngajak lagi. Eh kan nih ada band baru nih. Kita membuat band baru. Do you wanna join? And I was like.. Ya let's go. Gitu. And then.. Yaudah tiba-tiba meeting pertama itu sama.. Excuse me. There was me, Fathya, Era, Iqbal waktu itu. Atau Mayo waktu itu. Terus latihan pertama gue. Kira latihan pertama tuh kayak lagu-lagu cover gitu kan. Kayak biasa kan. Kayak to entertain the people. Tiba-tiba di latihan pertama tuh Maya emang kayak.. Ada yang punya lagu original ga? And I was like.. Oh.. Oh it's that kind of band. Like ini bukan bandnya kayak.. Oh ini ternyata mau bikin bandnya kayak gitu. Terus kayak.. Oh yaudah nih gue ada.. Is it the answer? And that was the first song. Oh wow. Itu lagu pertama? Lagu pertama. Lagu pertama dan Faiz sudah ada itu. Jadi pas hari pelatihan pertama tuh udah.. Flow-nya udah enak banget. Karena emang udah ada lagunya ternyata. Musik atau lirik atau both? Both. Both ya. Ya. I presented to you already singing it. Ya. And then we move to the perspective.. Oh no. Ini harusnya ada intro-intro kayak Wes Anderson gitu. Oke. Jadi POV gue. Suatu hari di bulan.. Agustus 2016. Nice. Gue lupa. Pokoknya pertengahan tahun 2016 itu.. Tiba-tiba gue ditelepon sama ERA. Gue lupa gue lagi mau kemana. Pokoknya gue lagi mau keluar. Knock. Lagi sibuk ga? Biasa basa-basi gitu. Biasa ada. Iya. Knock. Lo apa kabar, Knock? Baik. Lo gimana? Blah-blah-blah. Knock. Lo mau bantuin band gue ga? Band lo yang mana nih? Namanya Rauti Club. Oh Rauti Club. Kebetul. Udah ada nama itu? Udah ada nama itu. Dan kebetulan juga memang gue udah tau Rauti Club gitu. Kayak. Oh ini bandnya Chia. Oh kayak gini. Oke oke oke. Gitu. Maksudnya kayak yaudah gitu. Udah tau-tau aja. Tau aja. Gini bandnya gitu. Tau aja gitu. Terus gue waktu itu bilang, Oh band lo yang kayak The Cardigans itu ya? Soalnya kan mindset-nya kan, Oh vokalsnya cewek nih gitu-gitu. Tanpa mengetahui lebih lanjut soal bandnya gimana gitu. Dengernya juga sekilas aja waktu itu di SoundCloud kan. Baru waktu itu masih, Baru isat di-answer doang. Atau udah ada TIDK gue lupa. Gue udah tau gitu. Iya. Terus, Iya lu mau bantuin band gue gak Nuk? Buat manggung tanggal segini-segini di Bandung. Oh. Si Kole bukan? Iya di Lembang. Yang La La La. Iya. Ya pas itu. La La La. Wah boleh-boleh sikat. Iya karena waktu itu juga masih young and free lah ya. Young and wild and free. Dan kebanyakan nganggur juga. Hahaha. Jadi ya udah. Sikat. Terus ketemu latihan. Baru tau kalo misalnya, Oh Vais keterima LPDP gitu. Gue bingung sendiri. Ini band mau dibawa kemana? Kalo begitu gitu. Cuman ya udah. Jalan aja. Terus kayak pas manggung. Ini udah sampe sini gak apa-apa nih? Gak apa-apa. Udah sampe manggung di Lembang. Terus abis itu gue inget banget. Itu ada Dika juga disitu. Orang dibalik layar gitu. Been with us since the very beginning. Ya. Apa namanya. Setelah manggung di Lembang. Abis itu maraton. Juga ke BSD. Yes. Gitu. Jadi waktu itu manggungnya. Satu di Lembang. Hari Sabtunya. Atau hari Jumat gue lupa. Terus besoknya langsung di BSD. Gitu. Dan kedua-duanya alhamdulillah. Kayak. Wow. Responnya udah begini ya. Gitu bandnya. Gitu. Dan kayak. Oh yaudah gue enjoy-enjoy aja. Dan. Since gue juga masih. Jadi session player. Jadi kayak. Yaudah santai aja. Gitu. Hingga di suatu saat. Di bulan. November. 2016. Di sebuah gig. Di sebuah kampus. Di Jakarta Selatan. Dekat UI. Tapi bukan UI. Hehehe. Hehehe. Tau-tau. Kayak pas lagi. Nunggu-nunggu. Belum ada kru kan. Nunggu-nunggu gitu. Sebelum set up-set up gitu. Faiz tiba-tiba. So. What do you think Nug? Do you wanna join the band permanently? Hehehe. Tau gak salah ya. I might paraphrase this gitu. Terus gue bilang. Oh. Yaudah. Sikat. Dan lainnya adalah sebuah hal. Yaaahh. Ya. Ya. Tapi mungkin konteksnya kenapa Nunggu... Jadi sebenarnya tuh awalnya tuh basisnya Mayo. Ya. Tapi dia kalau jadi pencinta. Dan waktu itu dia pas juga beberapa bulan selain itu nikah ya. Ya. Oh, oke. Dan keadaannya. Engga. Kami sangat suka Mayo. Aduh, padahal ada potongan short. Gak, gak. Dia yang hebat. Dia sudah sibuk dengan semua hal lain gitu kan. dan juga ada sedikit gap tahun karena dia sebenernya seniorku jauh di atas banget gitu Nugi aja udah seniorku dia lebih jauh lagi malahan kita kuliah gak ketemu Mayo loh iya gak ketemu sejauh itu jadi seperti gap tahun dan saya pikir mungkin kalau misalnya basisnya tetap Mayo dinamiknya akan berbeda sekarang kita punya Nugi udah tujuh tahun ternyata apa yang membedakan Realty Club di tahun 2016 itu dan sekarang 2023 setelah 7 tahun yang tua dan tua, dia berkahwin sekarang dia berkahwin, dia punya anak aku punya anak, itu luar biasa aku pikir sebenernya banyak hal yang tinggal sama tapi banyak hal yang berubah apa yang tinggal sama, aku suka musik untuk musik itu udah pasti kayak rasa yang selalu muncul ketika kita semua bikin lagu dan perform itu tetap sama atau mungkin malah lebih positif lagi jadi itu masih tetap sama tapi dulu gak ada kru tapi dulu nah bedanya gitu dulu mungkin gak ada kru, kita independen se independen itu ya banyak hal berubah sih sekarang kita sudah masuk label apa lagi ya a lot of mindset changes dulu kan kita karena independent we very idealistic dan kita mungkin dulu bener-bener gak mau masuk label karena implikasinya gitu loh kayak oh ntar kalau masuk label creativity will die kita bakal diatur tapi ternyata that's not true that's not true at all I guess it depends right depends on the label we very fortunate dapet label yang sama sekali gak nyentuh kreatifitasnya so mereka membebaskan kita banget tapi anaknya bedanya di sponsorin untuk bikin musik video haaah dan mungkin kita juga masuknya di saat yang tepat juga alhamdulillah oke dari kalian apa yang berbeda reality check which is nama kru reality club iya love them so much oh iya satu lagi yang berbeda itu kita akhirnya setelah 6 tahun berjalan kita ada official fan base name yaitu goddess rockstar oke dulu tuh bener-bener biung banget kayak orang nanya fans nih reality club di pantulnya apa kita kayak clubbers reality clubbers jadi itu kayak terlalu iya kayak terlalu kayak beda banget jadi akhirnya goddess rockstar tercetus di 2006 eh 2022 2022 yes ma'am apa lagi? aman sih sekarang udah sekarang udah pakop-pakop aja sih energinya abis bokap yaaah oh pakop bokap iya udah bokap-bokap energy aja sih kayaknya kalo misalnya dulu abis manggung kayak wuhuh mau kemana lagi kita oh iya sekarang udah abis manggung eh kasur mana iya iya sama satu lagi kalo dulu kan kayak duduk nih baru duduk kayak masih bisa ngobrol kalo sekarang duduk eh iya aduh ada sound effectnya di kita ya iya aduh aduh oke di bulan W kalian baru saja merilis album yeay yeay check it out check it out our third album ya reality club present present apa yang berbeda dari album-album sebelumnya? wooo a bunch a lot um it's our most ambitious album sih i would say um creatively most ambitious we really try to explore different genres we really let our creativity go wild banget yang kita gak mikirin nih jualin lagunya gimana ya kita kayak beneran mikir udah we wanna make this kind of song ada lagu cowboy ada lagu James Bond ada like a musical La La Land-esque song ada yang nge-rock and then they have like some hip-hop beats at the end jadi kita bener-bener kayak pengen mencoba go wild aja in this album and it's very conceptual too karena the concept is about love and all the different faces and colors and shades of romance because everyone has their own love story you know and it's always so unique and entertaining and yeah that's the whole alasannya kita bikin album seperti ini tapi kalo the idea of soundtrack love soundtrack itu dari siapa? maksudnya kayaknya ini deh yang tepat untuk album ketiga kita hmm kayaknya setelah kita ada lagu-lagunya udah dikumpul gitu oh jadi lagunya dulu baru konsep ya iya iya ternyata gitu sebenernya seperti itu oops kita bener-bener duduk bareng bareng manager kita juga waktu itu dan mencoba untuk mengkonsepkan ini album mau dibawa kemana dengan terus ya walaupun lagu-lagunya udah ada tapi kita pengen tetep ada benang merahnya kan dan sebenernya emang ada benang merahnya cuman waktu itu kayak belum tau apa and then at the end of the day kita kayak yaudah since these are all love songs kenapa gak soundtrack film aja karena sorry karena emang setiap kali kita all the songs dari album ini kita rasa cocok banget nih dijadikan soundtrack film kayak pengen banget each song ada filmnya sendiri gitu jadi ya bareng-bareng sih waktu itu oke tapi betul sih itu lumayan ambisius ketika itu sepuluh lagu betul sepuluh sepuluhnya harus punya videoclip yaa ya kan tapi ini udah rilis berapa? video clipnya atau semuanya? belum kan? belum semuanya masih ada kayak baru tujuh atau enam gitu iya iya jadi masih kurang tiga atau empat masih ada beberapa nah kalau proses antara musik dan video clipnya itu gimana? karena banyak juga yang terlibat di dalamnya kayak iya banyak banget tapi semua videoclipnya kayak itu tuh sangat indah untuk dilihat dan memang mungkin jarang ada tapi sekarang kalian udah masuk ke label maksudnya jarang ada band independen yang semikirin itu ke videoclipnya karena itu turunannya banyak banget orang-orangnya yang terlibat pasti banyak banget tapi pertanyaan gue adalah prosesnya jadi sebenernya dari awal kita bikin lagu pasti masing-masing kita bikin lagu tuh kita udah selalu mikirin secara visual kita pengen bawa lagu ini kayak gimana jadi kalau ide music video biasanya tuh pas proses buat lagunya tuh udah ada udah ada jadi tergantung misalnya Faiz yang buat lagunya contohnya Dancing in the Breeze alone Faiz in his head tuh pasti udah ada pemikiran kayak ini video clipnya mau kayak gimana jadi biasanya dari kita bikin storynya dulu mood board habis itu story ini kita lempar nanti ke director yang kita utus utus contohnya kayak untuk Dancing in the Breeze kita kayaknya waktu itu era yang bilang ya kayak kita cobain Ibnu Dian aja Ibnu Dian itu dari Materhello dan dia luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa dan ya udah akhirnya kita coba konsepin lagi bareng Ibnu dan itu kayak ketika semua orang bersama dan baru lah disitu cari talent-talent ekstra terus itu hanya proses yang seluruh dan waktu itu tuh kayak cukup lama karena sepotong pandemi kan ya dan aku pikir juga ngelakuin tentang berapa ambisius segalanya juga karena kita berpanggap banyak ini album yang paling harga yang kita buat aja sih gitu kayak dari segi produksi so far so far tapi untuk sebab yang benar ya maksudnya bukan yang sebab kita gak foya-foya untuk ngeluarin uang kayak bener-bener ya uangnya banyak itu karena emang waktu itu harus harus kuda sebagai talent soalnya di video klip itu oh kudanya oh iya lima kuda gitu iya iya less berkuda less berkuda apalagi ya ada banyak banyak yang berguna dan alhasil uangnya juga yang keluar banyak banyak ya kayak pas produksinya juga kan kita jadinya we have a full orchestra from Budapest and that was also expensive iya maksudnya expensive dalam arti ya banyak yang dikeluarkan tapi worth sama worth sama kita alokasikan kepada hal-hal yang tepat aja iya enggak bukan yang kayak pre-shooting party wah apaan gitu kita dateng pake limousin iya gitu tapi ada party ada after party ya kan belum sempet lagi iya langsung kerja langsung kerja iya belum, belum semoga ada di jangan ciko kataku post shoot party oke kenapa kamu sangat ambisius why not why not i think it's because this is our life now you know what i mean there was a point where this whole thing music started off as a hobby and then it became a bit of a serious hobby and then it became like a job, a gig and then it became a career to the point yang kita semua full time musisi gitu kan kita gak ada yang masih ngantor atau apa-apa well Fathia still has her youtube stuff but you know not anymore influencer stuff influencer stuff yeah but then when it became our career and this is something we're very passionate about we go all in on it you know we wanna because the thing is Tiara we wanna make an impact and we have high ambitions juga we don't and expectation untuk kita sendiri bukan dari orang lain ya tapi dari kita sendiri jadi sebenernya tinggi banget we want to be a top 10 band in? globally it's the dream that's the dream you know if you don't dream big why do it gitu and ya udah we're gonna do se-se apa as much as we can to get to that goal as much as we can dengan our own limitations and such so that's why we go all out juga how can we make the music better how can we make the music videos better how can we do the marketing better everything karena emang udah this is our life this is all we have this is all we have yeah and i think yeah we always want to try to do our best just true dan selalu pengen ada improvement kayak kalo dengerin album satu album dua album tiga itu gatau ya ini karena emang kita yang ngejalanin atau engga tapi kayak sebagai pendengar harusnya juga bisa mendengarkan kayak wah ini ada bedanya banget nih mulai dari mungkin the production quality kalo kita dengerin sendiri album pertama oh my god sakit kuping what what wow tapi ya ternyata kan disitulah proses pembelajarannya kan ya jaman kalian juga sama why so ya palingan kalo dari kita berempat kita selalu mau bikin musik yang kita suka sih dan beginilah yang kita suka kita akan all in untuk melakukan apa yang kita suka jadi ya sama why not gitu mumpung suka mumpung seneng kenapa gak di jalanin gitu sama apa namanya on the topic of kenapa waktu kita dengerin album satu kok begini amat gitu no offence buat yang missing mastering thank you Marvin apa namanya ehm ehm iya sama era sama era apa namanya ehm we kinda look forward to how can we make this better aja iya kayak gitu loh how can we make this better how can we make this decent how can we make this as good as everybody does it oh iya 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 kayak gitu sih maksudnya kayak kadang-kadang suka kita bukan kadang-kadang sih sering gitu kita waduh nih kok mixingannya lagu siapa? lagu siapa? lagu siapa? lagu siapa? lagu siapa? gitu temen-temen ha? iya bagus-bagus gitu loh bukan enggak bukan gimana-gimana kok mixingannya bagus-bagus sih? kok kepikirannya iya gimana caranya terus kayak gimana caranya sampai sana gitu ini apa sih yang perlu diulik dan segala macem gitu ya itu mindset yang kita taro di kepala kita ketika setiap masuk produksi dan workshop juga sih kayak gitu i wanna add on to that a little bit actually kayak i think most of it is also our limitations right? cause kita semua gak ada yang kuliah musik atau had formal lessons yang lama banget gitu training most of us belajar musik autodidak dan juga belajar the industry of music autodidak cause when we came into this as an independent band we had no connections really we didn't have anybody who supported us dan mungkin juga we had to learn every step of the way kayak oh ternyata baiknya kalo misalnya habis manggung ya beneran go up to other bands kenalan gitu ya nah itu juga kita tuh soalnya we're very shy and masalnya if we don't do that malah kesannya kayak sombong kan kayak itu gak ada di buku gitu iya pada yang ngajarin gitu dan sebelumnya gak ada manager pula jadi kayak lebih anak-anak iya kayak kadang kalo mau minggel kita siap-siap dulu gitu ayo 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 iya duluan gitu sehat iya but yeah we came into this with nothing we didn't have any connections we didn't have any people that could push our stuff juga gitu all we had was just Fathya and her YouTube career which i didn't push on YouTube which she didn't even push gitu karena kita emang kenapa? ya itu waktu itu kita gak terlalu pengen kayak oh reality club cuma bandnya Fathya band Fathya youtuber gitu i think we tried to really separate that karena toh kayak persona yang aku tunjukan di YouTube waktu itu dan di reality club cukup beda jadi kayak ya udah gak pengen terlalu you know jadi malah seneng kalo misalnya orang tau reality club bukan karena Fathya karena mereka tiba-tiba nemu aja di Spotify atau emang suka musiknya gitu ya jadi kayak gue bilang kayak kita punya imitasi kita kita belajar dari apa-apa makanya kayak mungkin album satu terlalu terlalu buruk karena kita gak bagus dan album kedua juga tapi pada saat album satu kita lakukan ya kita lakukan tapi pas tahun kemudian kayak anjir aneh banget kok gue mainnya kayak gitu ya tau gak kayak gimana dan album kedua juga oh ini hal yang terbaik dan sekarang album ketiga kita ngelihat album kedua kayak dang itu kayak gila itu kayak gila dan sekarang album ketiga tapi gue pikir itu menunjukkan kembali kan lu gak tau berapa lewat sampai lu melihat kembali kayak oh iya dulu gue kayak gitu lagi kayak sekarang lebih oke gitu tapi kalian setiap membuat album-album baru itu kayak ada beban ekspektasi orang gak sih di kalian? hmm can I answer this one? no but you can answer we don't karena the thing is the only goal the only criteria itu kalo kita bikin musik is kita suka sama lagunya kita gak ngeliat fans or haters or critics or label even sorry label kita gak begitu peduli sama what they think sebenernya ya we when we make music we wanna maintain the artistic integrity ya kan jadi kita gak ada opini-opini orang lain opini-opinnya berempat aja dan kalo kita udah suka lagunya oke tapi kita juga have to be critical juga sama diri kita sendiri kayak ini enak apa enggak suka apa enggak gitu so that's why like we don't really listen to even the fans gitu so then if we did like oh anything you want is trending let's make anything you want part 2 gitu tapi yeah we just do what we like and I hope that people can appreciate that juga kan kayak oh mereka ngar artistic banget gitu kayak idealist in a way i don't know but yeah no pressure lebih ke ya balik lagi ke kita mencoba untuk bikin musik tuh jujur aja dengan apa yang kita suka lebih ke situ sih song-nya gak pernah rasa pressure paling pressure-nya pas udah mau rilis oh ya inget banget dulu kan album pertama it's very like cheerful bubblegum pop pink and then kita ngeluarin SSR itu lagu pertama dari album kedua dan SSR lagu rock kita yang rock banget pertama kan jadi inget banget pas mau rilis kita semua kayak oh my god kan rilisnya di youtube gitu kan jam midnight dan kita semua kayak nonton bareng di hp terus kayak ngeliatin komen-komennya ada komen yang kayak pengen jongkok atau apa gitu kayak karena karena enak kayak aneh kan kenapa jongkok kita juga kayak what does that mean it's just so fun reading the comments people are creative ternyata mereka suka maksudnya ketika kita suguhkan lagu yang lebih nyerempet pop gitu they liked it and then pas kita ngasih yang lebih rock ternyata ada juga yang suka so itu yang bikin kita juga mungkin sedikit confident untuk ya udahlah just make the music that you like toh someone will like it someone won't ya ya tuh yakin seni yang berkuaitas kan selalu ada yang suka aja sih ya kalau misalnya ngomongin sini ya pasti ada yang gak suka lah kita gak bisa bikin semua orang seneng tapi palingan eh analogi yang at least gue yang suka pakai yang topi-topian itu jadi kayak kita punya ada dua topi jadi kayak ada satu topi yang artistik ada satu topi yang bisnis gitu nah jadi ketika kita bikin lagu kita full pakai topi artistik kita bener-bener gak ngeliat topi bisnis ya sama sekali jadi wow gila masukin ini masukin itu instrumen ini ada teriaknya ada ininya ada yang ngomel-ngomelnya ada suara kuda ada suara kuda suara kuda suara kudanya gak asli dari ayo siapa ada yang bisa suara kuda ada yang bisa terus udah yaudah di mixing di mastering udah beres gak ada yang sewot ya gak ada yang mau di udah ya udah ya udah ya pada suka kan dan suka kan yang penting kita perempat suka dulu baru lepas topinya pakai topi yang bisnis hmm jualnya gimana ya gimana ya yang bakal denger siapa ya ya jadi emang selalu gitu at the end of the day soalnya karena memang kita berkecimpung di industri ini biar biar bisa prononcenya enak aja berkecimpung di industri ya mau gak mau kita harus bicara dalam kacamata bisnis juga gitu wah kok anaknya bisnis banget ya gak juga kalau gak gimana orang-orang mau denger gitu gitu itu sesuatu yang kita belajar juga kan berkecimpung di industri ini kamu gak bisa fokus pada karena ada banyak band yang bagus di luar sana kayak ada banyak orang yang bagus dengan musik yang bagus tapi bukan semua orang tahu bagaimana cara menjualnya atau bukan semua orang mencualnya untuk menjualnya dan kemudian mereka merasa karena tidak menjualnya padahal itu juga kalau kamu ingin musik luar sana kamu harus menjualnya gitu oke kita balik ke album boleh? boleh dari 10 lagu itu kalau misalnya masing-masing dari kalian memilih satu lagu yang sangat relate dengan hubungan atau dengan cinta kalian hari ini kalian akan memilih lagu yang mana? hari ini ya hari ini hari ini ada 10 lagu soalnya gue ngerasa kayaknya di hidup gue semuanya pernah ada momen-memen relate dengan suatu lagunya iya hari ini ya gue kayaknya love epic for this sih yang terakhir untuk hari ini karena? ya apa namanya kalau ya yang pasti udah ini dan mungkin kalian yang gak tahu itu love epic ini sebenarnya priwet gue cuma dibikin jadi MV aja biar iirnya biar iirnya biar iirnya ya gue ngerasa relate banget sih apa namanya kayak dari belum menikah dan jadi menikah gue ngerasa itu kayak banyak banget yang gue pelajarin banyak ilmu yang gue dapat banyak apa namanya banyak sesuatu yang gue gak tahu akhirnya tahu juga dan seperti itu? nikah tuh ternyata yang harus dikeluarkan energi waktu dan uang ternyata sebanyak itu jadi kayak gue belajar itu kan love epic for this kan juga ceritain tentang apa ya bahasanya love throughout the ages iya love throughout the ages gitu jadi kayak ngerasa gue ngerasa kayak gue lagi momen-momen dimana sebelum nikah gue ngerasa kayak kehidupan cinta gue kayak lumayan stabil lah tapi tapi ternyata pas udah mau nikah gue kayak lagi di tes lagi lah tuh ada gunung lagi tuh lu tanjak gitu jadi itu gue lagi gue lagi momen-momen berkembang lah sekarang nice nice kalian? apa ya sama sama keadaan saat ini lagi waduh saat ini gue lagi waduh gak jelas juga ya wah kepala batu dong saya pernah merasakan I wish I was your joke juga pernah lu ngapain gue juga gak apa-apa dah gitu pernah Ila Tergogen pernah apa ya dancing in the breeze alone kali ya gue kayak yaudah gue sedang berdansa sendiri di tengah the breeze based day sambil ngilih mau mau ke SXI atau mau makan ya bowling 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 sendiri bowling sendiri kayak niat banget juga tapi kayaknya video klip bagus ya ya dancing in the breeze alone i think kalo gue kayak kalo gue kayak kalo gue jawab anything other than love epi atau ayah hui you're gonna be like are you okay? what's wrong with your marriage life? it's okay jadi either one of those too maybe fase anything you want nya kayaknya because that song is about like baru falling in love baru merasakan kayak enamored with this person and sepertinya honeymoon phase nya sudah selesai saya jadi love epiphany saja ya ya sabit he's gonna turn one this week so let's go so crazy udah bisa disuruh ke warung gak? udah bisa banget oh udah suruh ke Alfa beli jurn udah bisa disuruh jaga rumah beli cici ya ampun jaga rumah jangan beli rokok ya waduh kita bikin party kali ya tapi kita yang party buat sabit sabit tidur kitanya yang party sabitnya tidur ya okay for me it's a mix of two it's a mix of you let her go again and love epiphany oh okay abis ini kita ada sesi ceritanya abis ini waduh abis ini ada podcast buat lo sendiri welcome to me and myself but no ya those two songs on the one hand it's like you let her go again but on the other hand it's like love epiphany because things will be fine we'll find love okay yes well 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 ini kelisa banget juga asal lu responnya kayak we love you fans we won't be here without you tapi being in this it's real associate's club lama nanti lama nanti jingkat asu